Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Pangcitos Oke, untuk di video kali ini itu saya akan mereview hal-hal buat konten ya teman-teman Jadi, seperti ada lighting dan juga mikrofon Contohnya, bukan contohnya ya, produknya itu seperti ini Ini dia Di sini ada lighting ya Ini mini lighting dan ini juga mikrofon kardewit Yang compactnya mini juga bisa dibilang, mikrofon mini Cuma gak ditulisannya mini ya, cuma mikrofon ini mini ya Kecil deh Jadi, seperti itu Dan, kenapa di sini saya mereview kedua ini Lebih cepat review lengkap ya Karena bisa dibilang re-unboxing juga Kalau di unboxing kan, tanpa review hanya unboxing saja Sama revisi headphone, ini bener-bener saya jelaskan total Produk produknya Jadi, saya lebih prefer untuk menamai review ya Oke, jadi kenapa saya mereview ini ya Karena Barang-barang itu worth it Dan teman-teman, teman-teman luar sana yang suka buat konten di outdoor ataupun indoor pun Juga sebenarnya perlu produk-produk seperti ini Jadi, supaya lebih konten teman-teman tuh lebih prefer ya, lebih proper lah Bisa dibilang Jadi, gak jelek dan gak biasa aja Jadinya bagus ya, teman-teman Oke Jadi, mungkin kenapa mikrofon hardwit ya Karena dia supaya audionya itu keliling teman-teman Dan noise-nya juga gak terlalu mengganggu ya Kalau menggunakan mikrofon ini Karena dia juga udah diberikan ini Peredam-nya itu kayak dua lapis Ada foam sama bulu-bulu yang tebal juga Jadi, noise bisa dibilang pergi Mungkin, kalau di detail lebih lanjut Mungkin ada noise sekecil sedikit mungkin ya Kalau teman-teman ngerti Needed noise ya Di komputer Itu bisa, teman-teman lihat untuk noise-nya Seperti itu Terus, ini ada Ulanzi Ini Mini LG ya Dari Ulanzi Dan ini itu, lebih tepatnya buat ini ya Pencahayaan, lighting Jadi Kalau teman-teman yang suka bikin konten malam-malam ya Di outdoor Teman-teman perlu membutuhkan ini teman-teman Supaya cahaya video teman-teman itu lebih Proper lagi ya Lebih bagus dan lebih baik lagi ini Jadi saya sangat menyarankan untuk Mini LED ini Yang harga yang murah dan juga Kualitasnya baik teman-teman Sama dengan mikrofon ini Gak terlalu mahal tapi kualitasnya baik Bener-bener baik teman-teman Sangat worth it untuk dibeli Buat teman-teman yang Suka membuat konten Kalau teman-teman yang suka membuat konten Jangan dibeli dulu Lebih baik dicari niatnya dulu teman-teman Seperti itu Oke mungkin kita akan review dari ini Mini LED dulu Ya ini dia Mini LED dari Ulanzi Bagian sambil-sambil Langsung bagian bawah Di tulisannya ini Kualitas item Selesai dari Ulanzi Dan untuk bagian atas Bagian atas disini Spesifikasi yang lebih tepat ya Untuk modelnya adalah W49 LED Dengan license-nya itu Di 49 LED bridge Kalau temperaturnya itu 6000 K Yaitu Kelvin ya 6000 Kelvin Illumines-nya itu 800 Luminense LM Illumines angel-nya itu 60 derajat Maksudnya ini Apa yang bisa dilakukan Jangkauan Bukan jangkauan ya Lebar-lebar Lighting ini mencahayai Menerangi gitu Kedepan itu Angel-nya Atau lebar itu 60 derajat Dan disini untuk Jarak jangkauannya ya Light distance-nya Itu 5 meter ke depan Cukup jauh Jadi benar-benar terang ya Buat teman-teman yang suka explore Cocok Terus dengan Working voltage Ini DC 3V Kenapa DC 3V Ya karena itu tadi Karena dia itu Menggunakan baterai A2 2 buah Karena per 1 baterai A2 itu kan 1,5V Kalau menggunakan 2 buah Jadinya 3V Taman-taman Seperti itu Jadi disini Untuk powernya 5,5V Dan untuk bagian belakang Disini ada Fitur 3 fitur Ya Di sini ada 3 Consume mounting Yang kedua ada Bisa digunakan Digimbang Dan yang ketiga ini Perfect Perfect itu Baik Atau bagus Ya Untuk pembuatan film Teman-teman Perfect for Remaking Terus untuk produk ini Made in China Dengan Pembuatan itu Sian-Sian Teknologi Dan untuk teman-teman Yang masih Gap dengan produk Kau Lanji Setelah Nonton video ini Mungkin teman-teman Bisa langsung ke website Di www.pulanji.com Seperti itu Kita buka Kuali Buka Seperti ini Seperti ini Dan disini Ada Penin manual Ini udah 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 Kenapa Saya baru Merekomendasikan Ke teman-teman Ya Karena Itu Tadi Karena Saya Sebelumnya Udah Makin Sekitar 2 bulan Lebih 2 bulan 2 bulan Lebih Jadi Teman-teman Baru Bisa saya Review Karena Supaya Lebih tahu Celah Kekurangan Kelebihan Dari Mikrofon Itu Apa Jadi Teman-teman Lebih Enak Untuk Memperbandingkannya Kini Sino Tok Oh User Guide Ada Satu tips Ada Ada catatan Dan Spesifikasi Yang sama Sama bagian atas Tadi Cuman Disini Itu Ada Part diagram Empat Part diagram Yang pertama Extensive Groove Ada Switch On-Off Yang kedua Dan yang ketiga Ada Battery Groover Dan yang keempat Ada Battery Groove Seperti Itu Bagi ini Ada Fotografi Light Install Terselasi Sama ada Battery Yang Ternalui Ini Kita Pinggirin Aja Karena Yang kita Butuhin Adalah Ini Mikrofon Seperti Ini Jadi Untuk Switch On-Off Ini Dia Diputer Dan Ada Bunyi Keletak-letak Seperti Itu Untuk Temen Yang Mau Ambil Aksesoris Bisa Ada Tiga Mounting Ya Ini Kalau Saya Tambahin Mikrofon Nanti Kita Unboxing Setelah Ini Seperti Ini Dan Untuk Masukkan Baterainya Disini Ada Panjang Untuk Mounting Ya Seperti Ini 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 Sini Ada Trat Yang Bisa Masuk Mini Tripod Juga Ini Kita Cobain Kita Contohin Teman Teman Ingin Menggunakan Untuk Emergency Tensi Juga Bisa Tarak Di Tripod Seperti Itu Oke Mungkin Sebelum Itu Sebelum Kita Cobain Masukin Kau Heldar Handphone Lebih Baik Kita Unboxing Ini Dulu Ini Mikrofon Dari Disini Dibentuk An Nanti Yang Kita Dapat Dulu Sama Rek Dan Disini Dia Kompeti Dengan Smartphone Tablet Laptop Atau Desktop Mirrorless Atau DSLR Saya Kurang Paham Gambar Apa Ini Ada Handicam Atau Bisa Dibilang Itu Cam Recorder Ini Kodenya BIMM1 Dan Cek Original Letesan Produk Di Website Websitenya Ada www.boyastream.com Seperti Itu Dan Bagian Samping Kelisahan Seperti Ini BIMM1 Samping Samping Sama BIMM1 Teman Untuk Fitur Belakang Ada Fitur Spesifikasi Mungkin Kita Dari Atas Dulu Ya Dari Fitur Sampai Sobek Karena Sering Dibuka Tutup Saya Setelah Ini Saya Taruh Di Kardus Lagi Saya Taruh Di Meja Oke Nanti Disini Untuk Fitur Yang Pertama Itu Dia Kompetible Dengan Smartphone Tablet Deser Kamera Customer Cam Recorder Masih Banyak Lainan Lagi Sama Seperti Depan Cuman Dia Masih Bisa Kebanyakan Device Lagi Selagi Device Teman Itu Support Dengan Mikrofon Eksternal Seperti Itu Fitur Fiturnya Kedua Disini Dia Compact Dan Juga Ringan Untuk Sekarang Dari Sonal Mic Jadi Tidak Menarik Bagisanya Yaitu Bahannya Menggunakan Rook Metal Dan Fitur Yang Keempat Dia Tidak Menggunakan Battery Tumpah Tumpah Gak Usah Repot Kalau Lagi Traveling Gak Usah Repot Untuk Stock Battery Atau Beli Battery Tumpah Plug In Play Tumpah Tumpah Minial Yang Tumpah Baterai Untuk Dayanya Seperti Itu Fitur Yang Kelima Disini Dia Mendapatkan Professional Firewind Shield Yang Bully Bully Namanya Professional Fury Wind Shield Seperti Itu Oke Kita Lanjut Ke Spesifikasinya Untuk Bawahnya Disini Dengan Polar Pattern Itu Cardioid Seperti Yang Di awal Mereka Menurut Tiga Sisi Yang Berbeda Frekuensi Respon 35- 14 Khajat Kurang Lebih 3 Db Dengan Sensivitas 11 Db Kurang Lebih 1 Db Per 0 Db Daitu Sampai Dengan Di 1V Per PA Dan Sinyal Tunnelis Rasionya Di 76 Db SPL Dan Sinyal Jacknya Menggunakan J3.5 Normal Jack Universal Dengan Konektor TRS Seperti Itu Teman Teman Tidak Bisa Asal Pasang Yang Asal Colok Tepetnya Kebalik Dan Jangan Sampai Juga Pasang Kebalik Nanti Tidak Terrecord Untuk Suara Teman Teman Seperti Itu Dan Dimensinya 22mm X 88mm Dengan Berat Berisi Hanya Di 86gram Ringan Sekali Teman Seperti Itu Dan Produk Ini Sama Sama Produk Tadi Made In China Cuma Beda Fabrik Ini Nama Fabrik Ini Cnj Gia Spoto Industrial Dan Produk Di Dalam Pots Ini Pots Ini Kita Dapat Gratis Gak Beli Apa Apa Jadi Dari Pembelian Kita Sudah Mendapatkan Ini Langsung Dalam Kotak Dan Lupa Instruksi Manual Buka Apalah Dibilang Di Bawah Instruksi Manual Thank You For Facing Boya BIM 1 Seperti Itu Ada Fitur Ada Spesifikasi Dan Apa Yang Dapat Wax Influx Kita Nanti Langsung Aja Di Dalam Apa Jangan Kita Dapat Terus Disini Ada Diagram Dari Frekuensi Respon Ya Kalau Teman Teman Yang Kipuh Yang Mempentingan Diagram Ini Bisa Teman Screenshot Dan Teman Coba Perhitungan Dulu Seperti Itu Disini Ada Troubleshooting Teman Teman Yang Mengalami Problem Solusinya Seperti Apa Sudah Ada Disini Teman Tidak Sibuk 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 Bagi Ya Nyari Kemana Amari Jadi Sibuk Ada Dan Sibuk Cina Termasuk In Aja Kita Butuh Adalah Ini Mikrofon Kita Buka Ada Apa Aja Yang Dalam Ini Lebih Tepat Ya Ada Holder Pian Ada Ada Fable Korektor Nya Gak Lupa Mikrofon Yang Banyak Penting Dan Ini Dia Secara Menarik Adalah Profesional Fury Winsel Seperti Ini Dalam Ada Foam Dan Luarnya Bulu Bulu Gini Langsung Aja Pasang Seperti Ini Ya Sudah Setelah Itu Kita Kita Pasang Dan Kita Colok Coloknya Itu Jangan Yang Lurus Jangan Nyolok Mikrofon Yang Lurus Karena Dia Yang Kepi Rons Seharusnya Yang Seperti Rup L Dan Ini Ke Device Dan Teman Teman Tinggal Mungkin Sambung Ini Sini Ada Holder Kalau Teman Masuk Holder Juga Bisa Seperti Ini Contohnya Seperti Ini Gak Bisa Kalau Hanya Ingin Mikrofon Doang Kalau Hanya Ingin Ntar Teman Ya Kalau Cuman Ingin Ini Gak Bisa Masih Lep Lep Dua Duanya Karena Kebutuhan Ya Teman Lep Lep Karena Kebutuhan Dan Teman Beli Holder Smartphone Lepan Juga Yang Kok Jangan Yang Biasa Jadi Ada Atas Bawah Depan Dan Juga Ada Mounting Dan Ini Biasanya Saya Taruh Di Samping Dan Tinggal Dipincangkan Saja Seperti Ini Sudah Dan Ini Taruh Ke Bagian Atas Supaya Supaya Pas Dia Merekam Dari Sisi Kanan Kiri Dan Juga Depan Tinggal Pasang HP Holder Colok Dan Monop Atau Tripod Di Bawahnya Untuk Pegangan Seperti Seperti Ini Oke Jadi Tidak Terlalu Tidak Terlalu Besar Tidak Terlalu Berat Ini Ringan Tidak 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 Hai jadi seperti itu dan kenapa disini saya mereview kedua-kedua ini lebih cepat review lengkap ya karena bisa dibilang re-unboxing juga kalau re-unboxing kan tanpa ada review hanya unboxing saja sama review sih kalau ini benar-benar saya jelaskan total untuk produknya jadi saya lebih prefer untuk menamai review oke jadi kenapa saya mereview ini ya karena barang-barang itu worth it dan temen-temen temen-temen luar sana suka buat konten di outdoor ataupun indoor pun juga sebenarnya perlu produk-produk seperti ini jadi supaya lebih konten temen-temen tuh lebih apa lebih prefer ya lebih proper lah bisa dibilang jadi enggak jelek dan enggak biasa aja jadinya bagus oke mungkin kenapa mikrofon kardewit ya karena dia supaya audionya itu keliling temen-temen dan noise juga enggak terlalu mengganggu ya pengguna kan mikrofon ini karena dia juga udah diberikan ini peredam-peredam itu kayak dua lapis dengan ada form sama bulu-bulu yang tebal juga jadi noise bisa dibilang pergi mungkin kalau di detail lebih lanjut mungkin ada noise sekecil sedikit mungkin ya kalau temen-temen ngerti edit noise ya di komputer itu bisa temen-temen lihat untuk noise-nya seperti itu terus ini ada Ulanzi ini Mini LG ya dari Ulanzi dan ini itu buat lebih tepatnya buat ini ya pencahayaan lighting jadi kalau temen-temen yang suka bikin konten malam-malam ya di outdoor teman-teman perlu membutuhkan ini teman-teman supaya cahaya video teman-teman itu lebih proper lagi ya lebih bagus dan lebih baik lagi ini jadi saya saya menyarankan untuk mini LED ini yang harga yang murah dan juga kualitasnya baik teman-teman sama dengan mikrofon ini enggak terlalu mahal tapi kualitasnya baik jalan bener-bener baik teman-teman sangat worth it untuk dibeli buat temen-temen yang keempat konten konten-konten sumber konten jangan dibeli dulu lebih baik dicari niatnya dulu teman-teman seperti itu Oke mungkin kita akan review dari ini Mini Mini dulu ya ini dia Mini dari Ulanzi Oke sampai-sampai kosong bagian bawah tulisannya ini kualitas kualitas item selanjutnya bulan Z dan untuk bagian atas bagian atas di sini spesifikasi lebih tepatnya untuk modelnya adalah W49 LED dengan license-nya itu di-49 LED Bridge kalau temperaturnya itu 6000K itu Kelvin ya 6000 Kelvin di lumensinya ini tuh 800 luminance LM limus Angel nya itu 60 derajat maksudnya ini apa apa yang jangkauan bukan jangkauan ya lebar-lebar lighting ini mencayai menerangi gitu kedepan itu Angel nya atau lebar itu 60 derajat dan sini untuk jarak jangkauan nya ya like destinnya itu lima meter kedepan teman cukup jauh jadi benar-benar terang ya buat teman-teman suka explore cocok terus dengan working voltage-nya diisi 3V kenapa diisi 3V ya karena itu tadi karena dia itu menggunakan baterai A2 2 buah karena per satu baterai A2 itu kan 1,5V karena menggunakan 2 buah jadinya 3V teman-teman seperti itu dan sini untuk powernya 5,5W dan untuk bagian belakang disini ada fitur tiga fitur ya jadi ada tricot simu mounting yang kedua ada bisa digunakan gimbang dan yang ketiga ini perfect-perfect itu baik atau bagus ya untuk pembuatan film teman-teman perfect untuk pemake ya terus untuk produk ini dia made in China dengan nama yang dikatakan itu CNC teknologi KWLTD dan untuk teman-teman yang masih dikipun dengan produk Ulanji ya setelah untuk video ini mungkin teman-teman bisa langsung ke websitenya aja di www.lanji.com seperti itu oke kita buka balik buka seperti ini di sini ada manual ini udah 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 robek ya teman-teman oke disini quality control paste dan silik aja untuk powernya ya kenapa saya baru merekomendasikan ke ya teman-teman ya karena itu tadi karena saya sebelumnya udah makin sekitar 2 bulan lebih 2 bulan 2 bulan lebih ya jadi teman-teman baru bisa saya review karena supaya lebih tahu celah kekurangan dan kelebihan dari becoming itu apa gitu seperti ini teman-teman jadi teman-teman lebih enak untuk memperbandingkannya kini sini untuk user guide ada tips ada peringatannya ada catatan dan spesifikasi yang sama-sama bagian atas tadi cuman disini itu ada part diagram empat part diagramnya pertama extensive group ada switch on off yang kedua dan yang ketiga ada bateri groover dan yang keempat ada bateri groover seperti itu untuk bagian ini sini ada fotografi light install nah instalasi sama ada bateri yang terlalu inilah oke ini kita pinggirin aja karena kita butuhkan adalah ini mikrofonnya seperti ini jadi untuk switch on off ini jadi puter dan ada bunyi keletak-letaknya seperti itu dan untuk teman-teman yang mau ambil aksesoris bisa ada di sini ada tiga mounting ya ini kalau saya serta main mikrofon nanti mikrofonnya kita unboxing setelah ini seperti ini dan disini untuk memasukkan baterainya oke dan disini ada thread yang bisa masuk ke mini tripod juga nih kita cobain kita contohin kalau teman-teman ingin menggunakan untuk emergency juga bisa nih ya kita taruh di cat tripod seperti itu oke mungkin sebelum itu sebelum kita cobain masukin ke holder handphone lebih baik kita unboxing ini dulu ini mikrofon dari buah ya teman-teman itu biji mancap tuh universal karduit mikrofon teman-teman seperti ini dibentukannya nanti yang kita akan dapat dan disini dia kompeten dengan smartphone tablet ini laptop atau desktop ya di sini mirrorless atau DSLR saya juga kurang paham gambar apa ini dan yang ini ada handycam atau bisa dibilang itu camera recorder teman-teman ini kodenya ini bim1 dan disini ada secret kode buat teman-teman cek original atasan produknya di website yaitu websitenya ada di www.boyastrimic.com seperti itu dan bagian samping tulisannya seperti ini bim1 samping juga sama bim1 teman-teman ini untuk fitur belakangnya ada fitur yang spesifikasi mungkin kita daripada yang atas dulu ya dari fitur disini udah sobek nih ya karena saking sering dibuka tutup ya kalau saya oke setelah ini nggak saya taruh di kardus lagi itu saya taruh di meja ya oke disini untuk fitur yang pertama itu dia kompetible dengan smartphone, tablet, desider kamera, customer camera recorder, audio recorder dan masih banyak lainnya lagi sama seperti di depan cuman dia masih bisa kebanyakan device lagi selagi device nya teman-teman itu support dengan microphone eksternal kembangan seperti itu dan terus untuk fiturnya kedua disini dia compact dan juga ringan untuk screen drive sonomic ya jadi tidak terlalu kecil dan juga ringan bagusnya dan fitur ketikanya fitur paling menarik bagi saya yaitu bahannya menggunakan metal dan untuk fitur yang keempat dia tidak menggunakan baterai teman-teman jadi teman-teman nggak usah repot kalau lagi traveling ya nggak usah repot untuk stock baterai atau beli baterai jadi tinggal plug in play aja terkecuali mini LED yang tadi dia itu membutuhkan baterai untuk dayanya teman-teman seperti itu untuk fitur yang kelima disini dia mendapatkan professional fury beam shield yaitu ini dia yang bulu-bulu ini namanya adalah professional fury beam shield seperti itu oke kita lanjut ke spesifikasinya untuk bawahnya disini dengan polar patternnya itu adalah cardioid ya seperti yang di awal merekam di tingkat sisi yang berbeda frekuensi responnya itu di 35-15kHz kurang lebih di 3dB dengan sensibilitasnya itu 10dB kurang lebih 1dB per 0dB dia itu sama dengan 1V per PA teman-teman dan signal to noise ratio nya dia di 76dB SPL ya dan sinyal to jack nya itu menggunakan jadi 3,5 ya normal jack universal dengan konektor TRS jenipo TRRS seperti itu teman-teman jadi teman-teman nggak bisa asal pasangnya asal-asal colok tepatnya kebalik dan jangan sampai juga pasangnya kebalik nanti dia akan ter-record untuk suara teman-teman seperti itu dan disini untuk dimensinya 22mm x 81mm dengan berat berisi hanya di 86gram ringan sekali teman-teman seperti itu dan produk ini juga sama sama produk yang tadi dia made in China cuma beda pabrik aja kalau ini nama pabriknya adalah cnj gs foto industrial dan untuk website tadi ada 2 website teman-teman yang pertama itu ada di www.boyastreamic.com dan yang kedua itu ada di www.js.com seperti itu oke sekarang kita buka aja agar lebih cepet seperti ini produknya ada di dalam poach ya ini poach ini kita dapatnya gratis nggak beli apa-apa ya jadi bener-bener dari pembeliannya kita sudah mendapatkan ini langsung di dalam kotak teman-teman dan nggak lupa ada instruksi manual ya atau manual buka apalah yang bisa dibilang di sini juga di tulisannya ini di bawah instruksi manual thank you for version Boya BIMM1 seperti itu disini ada fitur ada spesifikasi dan apa aja yang didapat what's include ya kita nanti langsung aja di dalam apa aja yang tidak dapat terus disini ada diagram dari frekuensi responnya ya mungkin kalau teman-teman yang kipu yang kepentingan diagram ini bisa teman-teman dan teman-teman coba perhitungan dulu seperti itu dan disini ada troubleshooting buat teman-teman yang mengalami problem solusinya seperti apa sudah ada disini ya teman-teman nggak usah sibuk-sibuk lagi ya nyari kemana kemari jadi disini udah ada dan ya sisanya bahasa Cina kita masukin aja yang kita butuhin adalah ini mikrofonnya kita buka ini ada apa aja yang dalam ini ada ini lebih tepatnya ini ada holder piangan ya ada fable korektornya nggak lupa mikrofonnya yang paling penting dan ini dia eh sangat menarik adalah professional fury windshield teman-teman seperti ini dia dalamnya ada foam dan di luarnya bulu-bulu gini oke kita langsung aja pasang seperti ini ya udah setelah itu kita kita pasang dan kita colok coloknya itu jangan yang lurus ya teman-teman jangan nyolok mikrofon yang lurus karena dia yang kemiron seharusnya yang ini yang seperti rub L dan yang ini ke device dan teman-teman tinggal mungkin sambungin aja nih sini saya ada holder ya kalau teman-teman masuk ke holder juga bisa seperti ini contohnya seperti ini ini juga bisa kalau hanya ngungkip ke mikrofon doang kalau hanya ingin ntar teman-teman ya kalau cuma ingin ini juga bisa cuma saya lebih piper dua-duanya karena kebutuhan ya teman-teman lagi karena kebutuhan dan teman-teman beli holder beli holder smartphone juga yang kokoh jangan yang biasa jadi yang benar-benar ada karetnya atas bawah, depan dan juga ada mountingnya dan ini biasanya saya taruh di samping dan tinggal dikincangkan saja seperti ini ya sudah dan ini taruh ke bagian atas supaya supaya pas dia merekam dari sisi kanan kiri dan juga depan teman-teman tinggal pasang HP ke holder colok dan monopod atau tripod di bawahnya untuk pegangan teman-teman seperti itu seperti ini kemungkinan teman-teman oke jadi nggak terlalu itu nggak terlalu besar juga nggak terlalu berat ini ringan jadi teman-teman nggak akan pegang tapi kayak kurang tahu juga kalau misalkan teman-teman menggunakan kamera yang berat atau menggunakan handphone yang berat yang juga ada mungkin itu bisa membebani tangan ya teman-teman seperti itu jadi seperti ini untuk menyatukan Mini LED dan juga kardon microphone dari Boya ini seperti ini di sini ada lighting ya ini Mini Lighting dan ini juga microphone cardioid yang compact ya Mini juga lah bisa dibilang microphone Mini jadi seperti itu dan kenapa disini saya review kedua kedua ini lebih cepat review lengkap ya karena bisa dibilang re-unboxing juga kalau re-unboxing menamai review ya teman-teman oke jadi kenapa saya me-review ini ya karena barang-barang itu worth it dan teman-teman teman-teman luar sana suka buat konten di outdoor ataupun indoor pun juga sebenarnya perlu produk-produk seperti ini jadi supaya lebih konten teman-teman tuh lebih apa bisa dibilang lebih prefer ya lebih proper lah bisa dibilang jadi nggak jelek dan nggak biasa aja jadinya bagus teman-teman oke terimutin kenapa microphone kardewit ya karena dia supaya audionya itu kelip teman-teman dan noise-nya juga nggak terlalu mengganggu ya penggunakan microphone ini karena dia juga udah diberikan ini peredam peredam itu kayak dua lapis ada foam sama bulu-bulu yang tebal juga jadi noise bisa dibilang pergi kan mungkin kalau di detail lebih lanjut mungkin ada noise sekecil sedikit mungkin ya kalau teman-teman ngerti ngedit noise ya di komputer itu bisa teman-teman lihat untuk noise-nya seperti itu terus ini ada ulansi ini mini LED ya dari ulansi dan ini itu lebih tepatnya buat ini ya pencahayaan lighting jadi kalau teman-teman yang suka bikin konten malam-malam ya di outdoor teman-teman perlu membutuhkan ini teman-teman supaya cahaya video teman-teman itu lebih proper lagi lebih bagus dan lebih baik lagi ini ini ya jadi saya sangat menyarankan untuk mini LED ini yang harga yang murah dan juga kualitasnya baik teman-teman sama dengan mikrofon ini enggak terlalu mahal tapi kualitasnya baik bener-bener baik teman-teman sangat worth it untuk dibeli buat teman-teman yang suka buat konten kalau teman-teman yang suka buat konten jangan dibeli dulu lebih baik dicari niatnya dulu teman-teman seperti itu oke mungkin kita akan review dari ini mini LED dulu ya ini dia mini LED dari Ulanzi oke sampai-sampai konsong bagian bawah ditulisannya ini kualitas item seperti Ulanzi dan untuk bagian atas bagian atas di sini spesifikasi dari tempatnya untuk modelnya adalah W49 LED dengan license-nya itu di 49 LED Bridge kalau temperaturnya itu 6000K itu Kelvin iluminesnya itu 800 Luminance LM ilumines angelnya itu 60 derajat maksudnya ini apa ya bisa bilangnya hmm jangkauan bukan jangkauan ya lebar-lebar lighting ini mencahayai menerangi gitu kedepan itu angelnya atau lebar itu 60 derajat dan di sini untuk jarak jangkauannya ya light distance-nya itu 5 meter kedepan teman-teman cukup jauh jadi benar-benar terang ya buat teman-teman suka explore cocok terus dengan working voltage ini DC 3V kenapa DC 3V karena itu tadi karena dia itu menggunakan baterai A2 2 buah karena per satu baterai A2 itu kan 1,5V karena menggunakan 2 buah jadinya 3V teman-teman seperti itu dan di sini untuk powernya 5,5W dan untuk bagian belakang di sini ada fitur 3 fitur ya kita lihat dari consumer mounting yang kedua ada bisa digunakan gimbang dan yang ketiga ini perfect perfect itu baik atau bagus ya untuk pembuatan film teman-teman perfect for pemaking untuk produk ini di made in China dengan nama warga di situ yang jadinya teknologi KWLTD dan untuk teman-teman yang masih gipun dengan produk Ulanzi ya setelah untuk video ini mungkin teman-teman bisa langsung website-nya aja di www.ulanzi.com seperti itu oke kita buka kebalik buka seperti ini seperti ini dan di sini ada penin manual ini sudah sudah udah rawback ini oke di sini quality control paste dan silika aja atau kawet ya kenapa sih baru merekomendasikan ke teman-teman ya karena itu tadi karena saya sebelumnya sudah pakai sekitar 2 bulan lebih 2 bulan 2 bulan lebih ya jadi teman-teman baru bisa saya review karena saya lebih tahu celah kekurangan dan kelebihan dari mikrofon ini itu apa seperti ini jadi teman-teman lebih enak untuk memperbandingkannya di sini untuk user guide ada tips ada peringatannya ada catatan dan spesifikasi yang sama sama bagian atas tadi cuman di sini itu ada part diagram 4 part diagram yang pertama extensive groove ada switch on off yang kedua dan yang ketiga ada battery groove yang kedua dan yang keempat ada battery groove seperti itu untuk bagian pen ini ada fotografi like install nah install AC sama ada baterai yang terlalu inilah ini kita pinggirin aja karena yang kita butuhkan adalah ini mikrofonnya seperti ini seperti ini jadi untuk switch on off ini dia diputer dan ada bunyi letak-letaknya seperti itu dan untuk teman-teman yang mau ambil aksesoris bisa di sini ada tiga mounting ya ini kalau saya saya tambahin mikrofon nanti mikrofonnya kita unboxing setelah ini seperti ini dan di sini untuk memasukkan baterai nya dan di sini ada pencang untuk mounting ya seperti ini seperti ini dan di sini ada draft yang bisa masuk ke mini tripod juga nih kita cobain kita contohin kalau teman-teman ingin menggunakan untuk emergency juga bisa nih ya bisa ditaruh ke tripod seperti itu seperti itu oke mungkin sebelum itu sebelum kita coba ini masukin ke holder handphone lebih baik kita unboxing ini dulu ini ini mikrofon dari bawah ya teman-teman itu BGM M1 universal karduit mikrofon teman-teman seperti ini dibentukannya nanti yang kita rekan dapat di sini dan di sini di sini dia compete dengan smartphone tablet ini laptop atau desktop ya di sini mirrorless atau DSLR saya juga pernah paham gambar apa ini dan yang ini ada handycam atau bisa dibilang itu cam recorder teman-teman oke ini kodenya ini BGM M1 dan di sini ada script kode buat teman-teman cek ke original letasan produknya di website yaitu websitenya ada di www.boyastreamic.com seperti itu dan bagian samping tulisannya seperti ini BGM M1 samping juga sama BGM M1 teman-teman ini untuk fitur belakang ada fitur yang spesifikasi mungkin kita dari pilihan atas dulu ya dari fitur yang sudah sobek ini ya teman-teman karena sering yang dibuka tutupnya sama saya mungkin setelah ini ini nggak saya taruh di kardus lagi terus saya taruh di meja ya oke dan di sini untuk fitur yang pertama itu dia compatible dengan smartphone, tablet, tc, kamera customer cam recorder audio recorder masih banyak lainnya lagi sama seperti di depan cuman dia masih bisa kebanyakan device lagi selagi device-nya teman-teman itu support dengan microphone eksternal seperti itu dan untuk fitur yang kedua di sini dia compact dan juga ringan untuk screen drive sound mic ya jadi tidak terlalu besar tidak terlalu kecil dan juga ringan bagusnya dan fitur ketikanya fitur yang paling menarik bagi saya yaitu bahannya menggunakan fruit metal dan untuk fitur yang keempat dia tidak menggunakan baterai teman-teman jadi teman-teman nggak usah repot kalau lagi traveling ya nggak usah repot untuk stock baterai atau beli baterai jadi tinggal plug-in play aja terkecuali mini LED yang tadi dia itu membutuhkan baterai untuk dayanya teman-teman seperti itu untuk fitur yang kelima di sini dia mendapatkan professional fury windshield yaitu yang dia yang bulu-bulu ini teman-teman namanya adalah professional fury windshield seperti itu oke kita lanjut ke spesifikasinya untuk bawahnya di sini untuk dengan polar patternnya kardioid ya seperti yang di awal merekam dari 3 sisi yang berbeda frekuensi responnya itu di 35-18 kHz kurang lebih di 3dB dengan sensibilitasnya itu di 12dB kurang lebih 1dB per 0dB dia itu sama dengan 1V per PA teman-teman dan signal turnage ratio nya dia di 76dB SPL ya dan di sini untuk jacknya itu menggunakan jadi 3,5 ya normal jack universal dengan konektor TRS seperti itu teman-teman jadi teman-teman gak bisa asal pasangnya asal colok tepatnya kebalik dan jangan sampai juga pasangnya kebalik nanti dia akan ter-record untuk surai teman-teman seperti itu dan di sini untuk dimensinya 22 mm x 82 mm dengan berat berisi hanya di 86 gram ringan sekali teman-teman seperti itu dan produk ini juga sama sama produk yang tadi dia made in China cuma beda pabrik aja kalau ini nama pabriknya adalah ZNJJS Photo Industrial and untuk website dia ada 2 website teman-teman yang pertama itu ada di www.boyastreamic.com dan yang kedua itu ada di www.js.com seperti itu sekarang kita buka aja mungkin agar lebih cepat seperti ini produknya di dalam poj ya ini posisi ini kita dapetnya gratis nggak beli apa-apa ya jadi bener-bener dari pembeliannya kita sudah mendapatkan ini langsung di dalam kotak dan nggak lupa ada instrusi manual ya atau manual book apalah saya bilang ini juga ada tulisan ini di www.boyastreamic.com manual thank you for purchasing BAYM1 teman-teman seperti itu di sini ada fitur ada spesifikasi dan apa aja yang didapat buat CineCloud ya kita nanti langsung aja di dalam apa aja yang didapat terus di sini ada diagram dari frekuensi responnya ya mungkin kalau teman-teman yang kipuh yang menggunakan diagram ini bisa teman-teman screenshot dan teman-teman coba perhitungan dulu seperti itu dari sini ada troubleshooting untuk teman-teman yang mengalami problem solusinya seperti apa sudah ada di sini jadi teman-teman nggak usah sibuk-sibuk lagi ya bisa nyari kemana kemari jadi sini nggak ada dan sisanya bahasa Cina kita masukin aja yang kita butuhin adalah ini mikrofonnya kita buka ini ada apa aja yang dalam ini ada ini lebih tepatnya ini ada holder piangan ya ada fabul proyektornya nggak lupa mikrofonnya yang paling penting dan ini dia yang sangat menarik adalah Profesional Fury Winsel teman-teman seperti ini dalamnya ada foam dan luarnya bulu-bulu gini oke kita langsung aja pasang seperti ini ya udah setelah itu kita kita pasang dan kita colok coloknya itu jangan yang lurus ya teman-teman jangan nyolok mikrofon yang lurus karena dia yang kemiron seharusnya yang ini yang seperti huruf L dan yang ini ke device dan teman-teman tinggal mungkin sambungin aja di sini saya ada holder ya kalau teman-teman masuk ke holder juga bisa seperti ini contohnya seperti ini ini juga bisa kalau hanya ingin ke microphone doang kalau hanya ingin ntar ini lumayan ini 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 juga bisa cuma saya lebih prepare dua-duanya karena kebutuhan ya teman-teman energi karena kebutuhan dan teman-teman beli holder smartphone juga yang kokoh jangan yang biasa jadi menurut ada harapnya atas bawah depan dan juga ada mountingnya dan ini biasanya saya taruh di samping dan tinggal dikincangkan saja seperti ini sudah dan ini taruh ke bagian atas supaya supaya pas dia merekam dari sisi kanan kiri dan juga depan teman-teman tinggal pasang HP ke holder colok dan monopod atau tripod di bawahnya untuk pegangan teman-teman seperti itu seperti ini kemungkinan teman-teman oke jadi gak terlalu gak terlalu besar juga gak terlalu berat ini ringan jadi teman-teman gak akan pegel ya tapi kurang tahu juga kalau misalkan teman-teman menggunakan kamera yang berat atau menggunakan handphone yang berat yang juga ada mungkin itu bisa membebani tangannya teman-teman seperti itu seperti ini untuk menyatukan mini LED dan juga kardewit mikrofon dari Boya ini seperti ini ini dia disini ada lighting ya ini mini lighting dan ini juga mikrofon kardewit yang compact e mini juga lah bisa dibilang mikrofon ini cuman cuman mikrofon ini mini ya kecil deh jadi seperti itu dan kenapa disini saya mereview kedua kedua ini lebih cepat review lengkap ya karena bisa dibilang re-unboxing juga kalau re-unboxing kan terpada review hanya unboxing saja sama review cinta ini bener-bener saya jelaskan total untuk produknya jadi saya lebih prefer untuk menamai review ya teman-teman oke jadi kenapa saya mereview ini ya karena barang-barang itu worth it dan teman-teman teman-teman luar sana suka buat konten di author ataupun vendor pun juga sebenarnya perlu produk produk seperti ini jadi supaya lebih konten teman-teman tuh lebih apa bisa lebih prefer ya lebih proper lah bisa dibilang jadi enggak jelek dan enggak biasa aja jadinya bagus ya teman-teman oke ini mungkin kenapa mikrofon kardewit ya karena dia supaya audionya itu kelit teman-teman dan noise nya juga enggak terlalu mengganggu ya penggunakan mikrofon ini karena dia juga udah diberikan ini peredam peredamnya itu kayak dua lapis teman-teman ada foam sama budu-budu yang tebal juga jadi noise bisa dibilang pergi mungkin kalau di detail lebih lanjut mungkin ada noise sekecil sedikit mungkin ya kalau teman-teman ngerti edit noise ya di komputer itu bisa teman-teman lihat noise nya seperti itu ini ada ulanzi ini mini LED ya dari ulanzi dan ini itu lebih tepatnya buat ini ya pencahayaan lighting jadi kalau teman-teman yang suka bikin konten malem-malem ya di outdoor teman-teman perlu membutuhkan ini teman-teman supaya cahaya video teman-teman itu lebih proper lagi lebih bagus bagus dan lebih baik lagi ini bisa saya menyarankan untuk mini LED ini yang harganya murah dan juga kualitasnya baik teman-teman sama dengan mikrofon ini enggak terlalu mahal tapi kualitasnya baik kan bener-bener baik teman-teman sangat worth it untuk dibeli buat teman-teman yang kamu buat konten kalau teman-teman yang buat konten jangan dibeli dulu lebih baik dicari niatnya dulu teman-teman seperti itu oke mungkin kita akan review dari ini mini LED dulu ya ini dia mini LED dari Wulanzi bagian sahabat-sahabat langsung bagian bawah tulisannya ini quality item selesai dari Wulanzi dan untuk bagian atas bagian atas disini spesifikasi yang lebih tepatnya untuk modelnya adalah W49 LED dengan lasernya di W49 LED Bridge kalau temperaturnya itu 6000 K yaitu Kelvin ya 6000 Kelvin Illumensnya itu 800 Luminance LM Illumens Angelnya itu 60 derajat maksudnya ini apa ya hmm jangkauan bukan jangkauan ya lebar-lebar lighting ini mencahayai menerangi gitu ke depan itu Angelnya atau lebar itu 60 derajat dan disini untuk jarak jangkauannya ya light distance-nya itu 5 meter ke depan teman-teman cukup jauh jadi benar-benar terang ya buat teman-teman suka explore cocok terus dengan working voltage ini di sini 3V kenapa di sini 3V ya karena itu tadi karena dia itu menggunakan baterai A2 2 buah karena per satu baterai A2 itu kan 1,5V karena menggunakan 2 buah jadinya 3V teman-teman seperti itu dan di sini untuk powernya 5,5V ya dan untuk bagian belakang disini ada fitur 3 fitur ya dan ada 3 colt seam mounting yang kedua ada bisa digurangkan di gimbang dan yang ketiga ini perfect perfect itu baik atau bagus ya untuk pembuatan film teman-teman perfect for pemake ya terus untuk produk ini di made in china dengan wakil dikasih itu dengan jadinya teknologi KOLTD dan untuk teman-teman yang masih kaya benar produk KOLANJI ya setelah untuk video ini mungkin teman-teman bisa langsung ke website-nya di www.pelanji.com teman-teman seperti itu oke kita buka kebalik buka seperti ini dan di sini ada penin manual ini udah udah roll pack ya teman-teman ini di sini kalau dikontrol paste dan di silik aja untuk power ya kenapa sih baru merekomendasikan ke teman-teman ya karena itu tadi karena saya sebelumnya udah pakai sekitar 2 bulan lebih 2 bulan 2 bulan lebih ya jadi teman-teman baru bisa saya review karena supaya lebih tahu celah kekurangan kelebihan dari microphone itu apa gitu seperti ini teman-teman jadi teman-teman lebih enak untuk memperbandingkannya di sini untuk user guide di sini ada 3 tips ada peringatannya ada catatan dan spesifikasi yang sama sama bagian atas tadi cuman di sini itu ada part diagram 4 part diagram yang pertama extensive groove ada switch on off yang kedua dan yang ketiga ada battery groove yang kedua buffer dan yang keempat ada baterai groove seperti itu teman-teman ini ini di sini ada fotografi light install nah install hasil sama ada baterai yang gak terlalu ini lah oke ini kita pinggirin aja karena yang kita butuhin adalah ini mikrofonnya seperti ini jadi untuk switch on off nya ini dia diputer dan ada bunyi keletak-letaknya seperti itu dan untuk teman-teman yang mau namain aksesoris bisa di sini ada 3 mounting ya ini kalau saya saya tambahin mikrofon nanti mikrofonnya kita unboxing setelah ini seperti ini oke dan di sini untuk memasukan baterai nya dan di sini untuk memasukan baterai nya pencang untuk mounting ya seperti ini seperti ini oke dan di sini ada thread yang bisa masuk ke mini tripod juga nih kita coba ini kita contohin kalau teman-teman ingin menggunakan untuk emergency juga bisa nih ya kita taruh di tripod seperti itu oke mungkin sebelum itu sebelum kita coba ini masukin ke holder handphone lebih baik kita unboxing ini dulu ini mikrofon dari bawah ya teman-teman itu bija yang mancap tuh universal kardewit mikrofon teman-teman seperti ini bentukannya nanti yang kita akan dapat cita dulu sama rek nya dan di sini dia kompet dengan smartphone tablet ini laptop atau desktop ya di sini mirrorless atau DSLR saya juga pernah paham gambar apa ini dan yang ini ada handycam atau bisa dibilang itu cam recorder teman-teman ini kodenya ini BYMM1 dan di sini ada secret kode buat teman-teman dan ngecek original letasan produknya di website yaitu websitenya ada di www.boyastrimic.com seperti itu dan bagian samping tulisannya seperti ini BYMM1 samping juga sama BYMM1 teman-teman di sini untuk fitur belakang ada fitur juga spesifikasi mungkin kita dari pilihan atas dulu ya dari fitur ini udah sebuah baik ini ya karena saking sering dibuka tutu ya sama saya ini setelah ini gak saya taruh di kardus lagi saya taruh di meja ya oke di sini untuk fitur yang pertama itu dia compatible dengan smartphone, tablet, desider camera, customer camera recorder dan audio recorder masih banyak lainnya lagi sama seperti di depan cuma dia masih bisa kebanyakan device lagi selagi device teman-teman itu support dengan microphone eksternal memang seperti itu dan terus untuk fiturnya kedua di sini dia compact dan juga ringan untuk screen drive sama mic ya jadi tidak terlalu besar tidak terlalu kecil dan juga ringan bagusnya dan yang fitur ketiganya fitur paling menarik bagi saya yaitu bahannya menggunakan grup metal dan untuk fitur yang keempat dia tidak menggunakan baterai teman-teman jadi teman-teman gak usah repot kalau lagi traveling ya gak usah repot untuk stock baterai atau beli baterai jadi tinggal plug in play aja terkecuali mini yang tadi dia itu membutuhkan baterai untuk dayanya teman-teman seperti itu untuk fiturnya kelima di sini dia mendapatkan professional fury windshield yaitu yang dia yang bulu-bulu ini teman-teman namanya adalah professional fury windshield seperti itu oke kita lanjut ke spesifikasinya untuk bawahnya di sini dengan polar patternnya itu adalah cardioid seperti yang di awal merekam dari 3 sisi yang berbeda frekuensi responnya itu 35-15kHz kurang lebih di 3dB dengan sensibilitasnya itu kurang lebih 1dB per 0dB dia itu sama dengan 1V per PA teman-teman dan signal to noise ratio nya dia di 76dB SPL dan untuk jacknya itu menggunakan j3.5 ya normal jack universal dengan konektor TRS seperti itu jadi teman-teman gak bisa asal pasangnya pasangnya kebalik nanti dia akan ter-record untuk suara teman-teman seperti itu dan di sini untuk dimensinya 22mm x 81mm dengan berat perisi hanya di 86 gram ringan sekali teman-teman seperti itu dan produk ini juga sama sama produk bulannya tadi dia made in China cuma beda pabrik aja kalau ini nama pabriknya jnj.js.industrial dan untuk website-nya dia ada 2 website teman-teman yang pertama itu ada di www.boyangstrimex.com dan yang kedua itu ada di www.js.com seperti itu oke sekarang kita buka aja biar lebih cepet seperti ini produknya di dalam poj ya ini poj ini kita dapatnya gratis nggak beli apa-apa ya jadi bener-bener dari pembelian kita sudah mendapatkan ini langsung di dalam kotak dan nggak lupa ada instruksi manual ya atau manual book apalah yang bisa dibilang di sini juga ada tulisan ini di bawah instruksi manual thank you for version boyang bm1 teman-teman seperti itu di sini ada fitur ada spesifikasi dan apa aja yang didapat buat scene cloud ya kita nanti langsung aja di dalam apa aja yang kita dapat terus di sini ada diagram dari frekuensi responnya ya mungkin kalau temen-temen yang kipu yang mementingkan diagram ini bisa temen-temen screenshot dan temen-temen coba perhitungan dulu seperti itu dan di sini ada troubleshooting buat temen-temen yang mengalami problem solusinya seperti apa sudah ada di sini jadi temen-temen nggak usah sibuk-sibuk lagi ya nyari kemana-kemari jadi sini nggak ada dan ya sisanya bahasa Cina termasukin aja yang kita butuhin adalah ini mikrofonnya kita buka ini ada apa aja yang dalam ini ada ini lebih tepatnya ini ada holder piangan ya ada fable korektornya nggak lupa mikrofonnya yang paling penting dan ini dia yang sangat menarik adalah professional seperti ini dia dalamnya ada foam dan luarnya bulu-bulu gini oke kita langsung aja pasang seperti ini ya udah setelah itu kita oke kita pasang dan kita colok coloknya itu jangan yang lurus ya temen-temen jangan nyolok mikrofon yang lurus karena dia yang ke mikrofon seharusnya yang ini yang seperti L dan yang ini ke device dan temen-temen tinggal mungkin sambungin aja nih sini ada holder kalau temen-temen masuk holder juga bisa seperti ini contohnya seperti ini ini juga bisa kalau hanya ingin mikrofon doang kalau hanya ingin ntar ini lumayan ya kalau cuma ingin ini juga bisa cuma saya lebih piper dua-duanya karena kebutuhan ya temen-temen lagi karena kebutuhan dan temen-temen beli holder smartphone juga yang kokoh jangan yang biasa ada atas bawah depan dan juga ada mounting dan ini biasanya saya taruh di samping dan tinggal kincangkan saja seperti ini ya sudah dan ini taruh ke bagian atas supaya supaya pas dia merekam dari sisi kanan kiri dan juga depan temen-temen tinggal pasang hape ke holder colok dan monopod atau tripod di bawahnya atau pegangan temen-temen seperti itu seperti ini mungkin oke jadi gak terlalu gak terlalu besar juga gak terlalu berat ini ringan jadi temen-temen gak akan pegel ya tapi kayak kurang tahu juga kalau misalkan temen-temen menggunakan kamera yang berat atau menggunakan handphone yang berat dan juga ada mungkin itu bisa membebani tangan ya temen-temen seperti itu jadi seperti ini untuk menyatukan Mini LED dan juga kardewin mikrofon dari Boya ini seperti ini temen-temen oke buat temen-temen jangan lupa subscribe tombol like comment dan subscribe dan see you